Oke guys, kembali lagi bersama saya, Sheryl Ramadan Dan di video kali ini saya akan membuat tutorial yang begitu singkat, padat, dan jelas Oke guys, konsep gue kali ini adalah hanya menaiki kuda Dan kudanya itu menjadi saya Yaitu kayak di film, eh di film, di film Narnia ya Di film Narnia itu kan ada manusia kuda ya kan Kalau di game Mobile Legends itu ada Ah, gue gak tau game-game tersebut Oke, kita langsung aja dimulai tutorialnya Oke, pertama-tama kita open dulu fotonya guys Kita lihat disini ada gambar Narnia-nya Oke, kita open dulu Kita place Dan juga kita flip horizontal Biar sesuai Oke Lalu kita bakal seleksi Kita seleksi pakai pen tool ya di bagian sini Oke Kita seleksi aja Nah, dan setelah kita seleksi Kita sesuaikan aja di kudanya Oke Dan setelah itu kita bakal menghapus Kita bakal menghapus kudanya guys Kita klik di backgroundnya Lalu kita copy Dan setelah kita copy Kita clone stamp Perlahan saja Ketik control Lalu clone stamp Perlahan saja guys Nah, setelah itu kita mainkan Full saturationnya Kita gelapin Eh, kita terangin Lalu kita mainkan Color balance Dan kita mainkan kuning dan merah agar terlihat sama seperti background Oke Lalu kita mainkan Solid color Kita ambil kuning Untuk Menambahkan efek pada rambut Biar terlihat sama seperti rambut si Anya Garaljet Lalu kita tambahkan full saturation Kita gelapin badan kita guys Di lightness Oke Lalu kita beri cahaya Beri cahaya Kita hapus aja Yang gelapnya Di samping Lalu Kita tambahkan sedikit tekstur light things Di bagian perut Oke Agar terlihat seperti Bervolume gitu Dan Setelah itu kita akan menambahkan tali guys Tali yang Mengikat tubuh saya Oke Bagus Bagus Nah Kita seleksi aja Lalu Kita taruh di paling atas Lalu kita munculkan kembali Dan kita gelapin lagi Kita warp dulu sebelum gelapin Oke Lalu kita gelapin ke curve Oke Dan Dan Lalu kita Lalu kita Lalu kita Lalu kita Lalu kita Nah itu dia tadi guys tutorial dari foto tersebut dan sekarang saya akan membuat challenge dan sudah di upload di Facebook Kita akan melihat editan-edit dan follower saya yang begitu menggelitik ya kan Dan disini kita bisa melihat ada satu foto kakek Sugiono kepalanya doang yang diganti ya Ini terlalu besar sih kepalanya ya harusnya dikecilin sedikit dan dimainkan sedikit lightingnya oke Nah ini dia yang paling aku suka yaitu melawan McGregor tapi ada yang ada disini yaitu bayangannya Shadow Di bagian bawah ini artinya tidak begitu ya kalian harus bisa perhatikan lagi soal bayangan Dan juga disini juga nggak perlu dikecil shadow soalnya lightingnya udah bagus oke Overall bagus konsepnya unik Disini kita bisa melihat Oke ini dengan si emm 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 Aku bukan Woneka Aku bukan Woneka Apa siapa ya Tegel Na itu dia Oke guaarios Pelo Kege Yang Wow banget Dan dibawahnya Ada kucing ya Kucing lagi Dan kayaknya Ini konsepnya si KK Pengen seperti Yaudah next Pel Object aja ya Kurang menarik Next Apa nih Oke kita skip aja Ngeditnya gak Gak apa Gak dengan niat Oke cuma tempel-tempel Biasa dan ini Oke ini Kita review juga Ini dia Gak pandai bikin bayangan ya Bayangannya seharusnya gak ke Belakang gitu ya ke samping aja Buat aja pake brush gitu Harusnya Gue aja taroknya di Di daerah-daerah Pohon gini ya so Soalnya kalau di area Matahari gini Harus diberi lighting juga Di bagian sayanya Oke next Disopan oke Oke dia menghilangkan tubuh gua That's good Dan ini kucing hitam Sideboy Ini sama kayak yang tadi ya Cuman Ini ditambah dengan Ini kayak tadi Cuman ini ditambah dengan KK-nya Oke Dan kita bakal ngeliat juga Gua kalau berewok Kayak gimana Nah ini dia pake aplikasi Dari smartphone ya Oke lumayan Gak apa-apa gua terima aja Dan Oke Ini asal tempel aja Gak mainin Oke Tato Kita liat ini guys Ini siapa cewek ini Oke gua gak kenal Oke Biasa aja Oke Ini ya Ini lumayan lah ya Walaupun Ini lumayan lah ya Walaupun Pixelnya Kurang Kurang bagus Untuk yang si The Rock ya Eh no Untuk yang si Understacker Gua juga Paham-paham lah Oke next Kita bisa melihat Nah ini Ini lumayan nih Pengen banget Gua sebenarnya Gak pengen banget 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 sih Tapi ini konsepnya Unik ya Walaupun coba ganti wajah Tapi gua Ngakak di bagian ini Gua sebenarnya Bukan pecinta Film-film Kayak gini sih Tapi gua 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 tau aja Sekedar tau aja Yang dibalik muka gua ini Pastinya kakek Sogoyono ya Tapi gua gak Gak kenal siapa Karakter-karakter Dua cewek ini Oke Ini konsepnya Kasian Bang Syari Ketiduran abis ngedit Anjay Gua gak pernah ketiduran Abis ngedit Gue pernanya Gak sadar Gak sadar Waktu dibungkus Oke next Syari Ramadan Pro Max Bisa TTA Ini TTA Ketika 2 Tiga 4 Oke next Bernyanyi Ini apaan sih Oh roti sobek Kenapa gak dibuat Kayak roti beneran Sobek itu Daripada lu buat Kayak gini Gitu Tambahin roti Oke next Kira-kira Bagus ditambahin apa lagi ya Tambahin Bagus sih sebenarnya Tapi Di bagian kiri itu Terlalu gelap ya Kamu tambahin Seharusnya Gak usah aja Atau Lu bisa tambahin Lightingnya Disini Kayak Nanti Nanti gue kasih contoh ya Gue save dulu ya Oke overall Ini udah Bagus Bagus ya Terlalu ini Ini Ada pelang Di bola Bukan pelangi Guys Ada melon Di bola Di badan Mau gitu Ada pelangi Gak ada pelangi Melon Haha Next Oke Ini Ngedit background Doang Lumayan Dikasih noise Biar Mengatukan Antara background Dan object Oke next Editor panutan Gue Selamat Seterahat Bah Astagfirullahaladzim Ya Allah Dibuat Hitam putih Ya Ini putih-putih Apanya Ya Allah Bunuh diri Gue Rupanya Brengsek Gue kira Dieditnya Cuman Sofa Apa Kursi Kursinya Doang Rupanya Gue terbang Terbang Ada tali Bunuh diri Brengsek Bebang Asetnya Jangan lupa Oke Apa Apa ini Konsepnya Pep Oh Pep Oke Ini Nanti Kelarin Kena Copyright Oke Editan Oke Gue Tau Editan Ala Primadhan Ini Ini Sebenarnya Konsepnya Bagus Ya Kalau Gue Dibesarin Lagi Dibesarin Lagi Dan Dikasih Shadow Juga Oke Dan Seleksinya Dirapin Juga Oke Harus Niat Jangan Kayak Gini Oke Oke Tangan Gue Buntung Gue Nggak Aminin Sermah Ada Alright Cross Korosnya Awas Minggir Kamera Boba Mau Lewat Yalah Caril Delupi Enggang Oke Dekur Oke Kita Lihat Lagi Efek Efek Aku Relak Kau Dengan Dia Oke Yaudah Lu Jual Aja Cewe Lu Guys Ini Konsepnya Kayaknya Oke Dragon Ball Dan Ini Apa Ya Ini Titan Oke Titan Dan Ini Yang Diedit Apa Tengah Sang Apa Yang Diedit Engging Ngapain Ah Titip Gue Ilang Guys Bukan Titip Pentil Gue Ilang Brengsek Oke Ini Oke Dia Nggak Ngedit Nya Nggak Terakhir Nggak 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 Tengah Seluruhnya Oke Ada Rapper Biasa 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 This is cool Bro Charles Jackson Bad Oh my god This look like Me Hmm Bahasa inggris Saya kan Tak bisa Bahasa inggris Gigit Banget Banget Ya Banyak Banget Siapa Ngin Oke Lumayan 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 Wan Ceweknya Rangkul Rangkul Oke Kita bakal Review Semuanya Ah Ketika Sampai Puncak Oke Ini Lumayan Bagus Ya Soalnya Dari Bayangannya Dari Seleksinya Juga Bagus Cuma Bagian Rambutnya Itu Kurang Apa Kurang Dikasih Tekstur Rambut Keriting Jadi Ini Kayaknya Lurus Aja Kayak Gue Memakai Topi Hitam Oke Next Oke Gue Lagi Di Keselamat Kita Bacain Caption Ya Oke Guys Itu Foto Foto Dari Subscriber Saya Atau Follower Saya Yang Ikut Ber Pakti Ikut Berpartisipasi Untuk Ngedit Ngedit Foto Saya Dan Terima kasih Banget Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menonton Video Ini Dan Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Guys Untuk Kedepannya Supaya Saya Lebih Bersemangat Lagi Untuk Ngedit Ngedit Guys Oke Wassalamualaikum Wr. Wb Ada Ada Kopi Nggak Gue Minum Mati Kan Mati Kan Mati Mati Mati